Pengejakan persiapan pilkada ini dimimpin oleh PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan minggu siang. PJ Wali Kota bersama TNI, Polri, serta Ketua DPRD Kota Malang meninjau gudang penyimpanan logistik milik KPU di Jalan Peltu, Sujono, Kota Malang. Dalam peninjauan ini, Forko Bimda melihat proses dan kesiapan logistik pilkada, mulai dari persiapan surat suara, kotak suara, sampul, serta beberapa alat dan kebutuhan pilkada Kota Malang maupun pemilihan gubernur. PJ Wali Kota Malang mengapresiasi kinerja KPU Kota Malang dalam mempersiapkan seluruh tahapan pilkada termasuk kesiapan logistik. Menurutnya persiapan pilkada sudah berjalan bagus dan rapi. Saya sangat apresiasi di dalam penyiapan kertas suara ini, tahapannya sudah berjalan, sudah secara profesional dan rapi dan tertib menurut saya. Termasuk ada penyediaan yang mensortir kertas yang rusak, kemudian untuk disabilitas atau masyarakat yang nyoblos yang punya kekurangan, itu juga sudah disiapkan semua. Sementara itu Ketua KPU Kota Malang, MTOI, penyambut baik goordinasi yang telah dilakukan oleh Forko Bimda Kota Malang. Mulai dari keamanan dan kesiapan pilkada, semua berjalan baik bersama pihak terkait. Ketua Kota Malang, jajaran Forko Bimda terhadap elatan tahapan pilkada ini, saya anggap luar biasa. Mulai dari sisi keamanannya, koordinasinya, informasi yang tersampaikan kita, saran dan masukan dari masing-masing Forko Bimda, pimpinan Forko Bimda ini, saya kira koordinasinya lumayan bagus, dan saya mengapresiasi dari detailnya perhatian dari BD Wali Kota terhadap persoalan kesiapan pilkada. Untuk tahapan pilkada pada 27 November nanti, KPU Kota Malang masih belum memiliki tenaga keamanan di TPS yang akan dipersiapkan dari Linmas. Dari Persetio, Kompas TV Malang, Jawa Timur.